Ya, carut-marut kasus VINA membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan VINA di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus VINA melibatkan Bares Krimpolri, Propam hingga Itwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan dua sejoli VINA dan EKI yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan VINA melibatkan Bares Krimpolri, Propam hingga Itwasumpolri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan VINA dan EKI. Kapolri menjelaskan meskipun kasus VINA sudah terjadi delapan tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun itu tidak terjadi delapan tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus VINA, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus VINA bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada tujuh orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari ya itu apa, bukan itu ya, Pak Rubiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri. Saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh apa namanya upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Prof. Agus Rono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya hak kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjuan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati apa proses yang sedang akan berjalan, dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan Ainews melaporkan.